Oke oke semuanya, sesuai request kalian, di video kali ini aku buat tim tips main xp lane ketika kalah hero power, plus kalah landing phase, dan juga mati terturusan di early game. Di sini sebagai contoh, aku memakai hero-nya Chow Damage, lawan lane ku Freya. Taulah seberapa kuat Freya di meta sekarang, skill 2-nya no cooldown, mana upsturnya tebal banget lagi. Tapi ingat, itu hero-nya berlaku di early game doang, ketika lawan Chow di late game, mesti 100% bakalan tembus boy boy, asalkan pinter memanfaatin block skill 1 sama ultimate. Di momen ini aku kecolongan, jarang banget Freya main cut lane, emang beda nih orang gameplaynya. Sorry bane, bahmu jadi kena rusuh, udah berusaha aku poking. Waduh sayang retri kamu sih bang, bang harusnya retri aja sih tadi. Freya emang agak resek anjir skill 2-nya, bisa terus-terusan gitu, mana ada stunnya lagi. Aku mau backup juga telat, yaudahlah aku lanjut ke atas aja. Namanya Solorang, kadang aku nggak terlalu percaya sama publik, jadi aku clear aja minon mid biar cepet aja jadi item aku. Untungnya si Valry nggak ngambek, toh Valry juga bukan hero farming. Setelah itu aku balik lagi ke sisi lane atas. Jika kalah hero power pertama, jangan terlalu banyak mau aduh poking. Santai-santai dulu aja, sampai musuh blunder baru digasin. Kedua, jika kena freeze lane, mending maju ambil lasit aja, atau nggak gitu, relain aja minon nggak apa-apa. Yang penting nggak mati aja dulu. Di sini niatku cuma nyuri lasit aja, terus nyoba kick ke turut. Cuma, terus damage Freya ini sakit juga anjir. Mana gue sayang banget pake flicker, mispredik sih ini mah. Lanjut, posisi Freya sekarang aku coba buy one-in lagi. Sebenernya jauh lebih enak skill 1 flicker. Cuma aku takutnya kalau dia ada ulti, jadinya aku coba cicil dulu aja. Tapi gue salah kick dong, mana kepencet double tap lagi. Udah lah, miss mekanik, miss mekanik early game-nya. Harus keluarin mode jong, kok ini di late game. 0-2, baru menit keempat, nggak kalah-kalah banget. Tapi ya kalah anjir anjir, orang Freya ini kalau nggak salah udah kill 3-4 gitu. Otomatis beda godnya jauh banget, hampir seribuan god. Si Bane rotasi atas. Ini kesempatanku buat manfaatin itu untuk ajak dia burst ke arah Freya. Biar nggak jadi-jadi banget. Harus dibay tu ini si Freya, biar mudah. Langsung aja skill 1 ulti. Ditambah new-nya Bane auto nggak gerak ini si Freya. Baitu bisa menjadi solusi ketika eksperien lawan snowball. Entah siapa punya Alba dapet kill, tapi yang penting dia nggak bisa farming dulu aja. Toh Aziz pun juga bisa dapet god, apalagi kalau kalian dapet ngoment farming god seed. Eh, dan pisan itu mah. Contohnya disini Bane-nya lemahan peka, dan bantuin aku push root atas. Mana disini lawannya lagi fokus ngegang ke arah godlands. Tapi gue disini goblok banget. Nggak expect damage funny sesakit itu. Setelah hidup, aku coba manfaatin buat set aku di turtle kedua. Kemungkinan funny lawan lagi ngebuff. Aku coba target ke Patrick aja yang lebih mudah ke instan kill. Langsung skill 1 ulti. Aku kick ke lavalier biar ada di backup damage. Ya ampun, nggak mati dong Patrick-nya. Malah timku yang rata sendiri kena Freya Inspire. Yaudah kabur dulu aja yang penting masih dapet turtle tadi. Turat atas aku relain aja daripada mati konyol mulu. Aku pikir-pikir kebanyakan matiku bukan karena mekanik lawan jago. Tapi mekanikku aja yang lagi tolol di hari game. Asal cut lane, asal kekumbu. Mana ultinya miss lagi ngekick-nya kemana. Cara relain kayak gini juga bisa jadi opsi kalian buat farming. Kemungkinan di next Freya bahkan jarang buat ngegang kalian. Jadi bisa farming. Tapi minusnya mapping gelap aja. Setelah clear atas, aku lanjut rotasi ke mid buat pick off 1-1. Apalagi Chou ini enak banget buat open war. Beda dengan Aldous yang harus nunggu musuh sekarat dulu. Tapi sabar dulu aja jangan gegabah. Misal item belum jadi-jadi banget. Tunggu aja momen musuh offset atau sendirian baru kalian gasin. Dari posisi kayaknya aku kick Matilda aja sih. Karena lawan juga udah pada balik tinggal dia doang ini di mid. Emang kiri banget ini si Kufra. Dateng-dateng udah pasif dapet kill. Mita digigik dari squadnya orang. Ketika udah berhasil pick off, ada kalanya kalian skip war untuk farming sejenak entah ke minion ataupun jungle. Aku biarin aja tim kuat. Salah siapa war kok terus-terusan. Udah tau kalah kok. Wah ini-ini makanan malam ini. Patrick keliatan banget di sisi atas. Langsung aja kita flangin ya guys ya. Wah makasih banget loh Patrick dikasih sodon. Lanjut aku coba devs throughout mid dulu biar gak makin kalah ini mappingnya. Niatnya skill 1 flicker cuma kebacot. Tau gitu gak usah gue flickerin bisa mati tadi mah. Miss mekanik lagi nampaknya oke masuk. Tapi untung aja aku gak mati dan throughout mid masih aman. Syarat biar bisa menang walau kelah level yaitu ada pada hero mu. Contoh kayak alis, adus, amacho, hero yang semakin late game semakin berbahaya. Tapi dengan syarat ya gak kebantai-bantai banget. Masa baru menit kelima udah mati 8. Itu udah gak ngotak banget. Sebenernya bukan 3 hero itu doang sih. Semuanya bisa. Tapi 3 hero itu aja yang lebih enak buat balikin keadaan. Setelah batuin bunuh zek aku coba lanjut ke atas buat farming lagi. Farming paling enak ada pada minion. Misal minion habis baru ke jungle. Karena minion umur lebih banyak godnya. Waduh bang. Bang jangan dibayu ini dululah nih freya. Gak perlu akan kuat kalau gak aku kit dulu. Gak ngotak tuh hero kalau udah makain split kan. Kan 2 hero malah rata sendiri gara-gara gue backup loh. Elgimenya ini ancor-ancoran banget. Masa belum lead ke-12 udah sisa 3 base turut. Harusnya di lead pertama ini kasih aja. Jangan maksa ngontes. Yang ada malah tambah jauh perbedaan goldnya. Cuma temanku gak bisa dibilangin. Main asal aja nge-charge ke arah funny. Mana gak ada backup-an damage lagi. Bane-nya datang telat. Sebenernya tadi bisa ngeretri sih. Untung aja di momennya aku bisa kasih pertukaran ke arah Beatrix. Jadi gak bisa end disini fix. Karena Beatrix doang yang bisa push turut. Lot aku serain ke Melissa. Dan aku bertugas buat zoning aja. Liat 2 turut atas sama mid gak ikut-ikutan hancur. Secara god yang gendong banget ini funny Beatrix sama Freya. Tapi aku masih perlu endless biar bisa instan kill. Jadi aku masih ragu untuk ke Freya. Tapi gak menutup kemungkinan jika dia offset bisa aku kick. Disini aku cobalah ke Beatrix. Cuma dia ditarik mulu sama Malbeda. Yaudah sabar dulu aja jangan ke Beatrix. Mending ke Freya-nya aja. Nah nice banget. Wah untung aja disini gak jadi add. Pas banget minion muncul. Hoki banget. Terima kasih Mbak Muntun. Wah nice banget Kufra. Bisa mati sih ini. Gak perlu pake ulti. Tiga block flicker. Lanjut. Di momen note kedua. Disini aku gak begitu yakin sama Retreat Bane. Jadi aku coba lock Fanny-nya aja. Aku cari info dulu. Fanny ada dimana dari si Sibus. Oh kayaknya dia mau lock ke Bane sih. Oke langsung samperin. Kick basic attack. Oke nice banget Fanny-nya mati. Tinggal ngelot aja. Mana udah dicicilin lagi sama Freya. Tinggal Retreat doang harusnya. Ya ampun Bane. Tinggal Retreat doang aja. Masih sempet-sempetnya Rekal. Gak ada yang zoning loh. Padahal. Bedrick udah gue tutupin. Kelilihan Roda mati. Baru mau KSI. Maaf dasar di publik. Langsung aja aku bikin pertukaran ke arah Bedrick. Moda basic aja paling udah mati nih Bedrick. Nah nice banget Bedrick-nya mati. Jadi kemungkinan end bakalan gak ada banget. Karena Bedrick-nya aku bunuh mulu waktu ada lot. Udah mulai emosi banget aku di game ini. Eh emang agak susah. Nih sama edu atau trio gak bawa jungler. Mana mainnya ruang XP. Tapi ya mau gimana dia main asal pick Bane aja. Kalau gue gois pick jungler. Yang ada malah ngambek. AFK atau gak ngedroll-ngedroll gak jelas gitu. Males banget gue kayak gitu. Lebih baik gue gendong-gendong dari XP lah. Ultisek udah gak ada harga dirinya. Di depan cowok full damage. Belum lanter strike. Udah gini aja ini damage-nya. Gimana full item bambang. Sikat sekali bestech paling mati nih. Disini aku coba main ambush ke sisi bawah. Siapa tau Fanny lagi mau speed push. Soalnya aku lihat-lihat gameplay Fanny laman ini makronya tinggi juga. Contohnya tadi dia berhasil push turret padahal temennya war. Tapi di posisi ini ternyata temenku memilih war ke arah quick. Yaudah aku masukin aja dari sisi flag. Niatku disini bunuh 2 hero. Pasif ke zek. Ulti ke batrik tapi ternyata si batrik masih ada flicker. Yaudah lah gak apa-apa. Toh matilja juga ikutan mati sama batriknya. Luh 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 luh. Friyane main ke push lagi. Untung eminone udah habis. Wah selamat lagi. Makasih Mbak Muntun untuk kedua kalinya. Tinggal secuil tuh turut. Ini kayaknya ya Abah nih Melisa sama Fanny lagi trio deh. Lihat dari rotasinya maksa banget gitu loh. Mau end meet. Ya mana bisa masih ada zek sama Fanny. Nah kan bener mati sendiri. Sumpah gue gak tahan buat berkata kasar. Padahal tinggal ngelot banget enak loh tadi. Ngelot tapi itu baru objektif. Diga land. Pongon tes pun juga susah. 5 vs 4 aja kalah. Apalagi 4 vs 4 ini warnanya. Mending kasih aja lotnya. Terus aku jalanin lane bawah. Jika bisa push ya push. Gak bisa ya balik aja. Dikarenakan lot di bawah. Aku jalanin lane atas dulu. Biar lawan gak bisa masuk 3 lane nya. Jadi kesempatan buat dev terbuka lebar. Dengan satu syarat gak maksa warnanya di bawah. Harus nungguin aku rekal dulu. Untungnya aja di momen ini. Kovra zonitiga hero. Sedangkan aku bisa cover melisa dari freya. Nice banget devnya. Setelah bunuh freya. Aku majuin lagi ke sisi batriknya. Yang lagi sekarat. Gak usah dipakai flickernya. Tunggu dia flicker baru flicker. Soalnya dia masih ada immortal. Nah nice banget batrik mati. Si savani sama matilda. Sebenernya bisa aja disini langsung end. Tapi Valir gak peka. Harusnya dia yang clear atas. Aku cepet banget nge-pushnya. Daripada gue ikutan ke mid. Untuk terus karak konyol gar-garam minion. Jadi gue terpaksalah yang rekal. Biarin aja itu trio-trio wik-wik buat nge-push. Feelingku sih gak mungkin end. Karena minion juga mau keluar. Mana melisa gak mau push turut. Nah kan bener gagal kan trio wik-wik. Mana mati lagi lho bane-bane. Mana si Valir juga ikut-ikutan. Mati lagi. Untungnya aja melisa bisa kabur. Coba aja kalau minisa mati. Udah fix end ini malahan. Teori gendong lagi. Gendong lagi. Emang dasar publik. Kemungkinan besar lawan bakalan nabrak di tengah. Jadi aku ambil aja di boost sini. Ini boost enak banget buat nge-cap. Targetingku disini antara zack ataupun Patrick. Tapi karena adanya zack yaudah zack ajalah. Terus langsung lanjut ke arah funny-nya. Nah nice banget. Setelah aku ulti di ultiku proy. Tiga hero mati. Aku jalanin line atas aja. Biar bane dan yang lain untuk fokus ke lot. Aku disatas ini buat mancing-mancing aja. Biar Patrick sama siapa ini yang satu mati. Lidah biar fokus ke aku. Awas aja ya bane ya. Sampai udah gue pancing. Lordnya masih dapet ulti snipernya si Patrick. Wah pantes loh. Jadi buri-burian lah. Ini gak akan mungkin end bang trio. Bang trio buat langsung ke mid. Atas bawah belum jalan. Ya jangan langsung di clear dong mid-nya. Ya Allah baniku. Mid di freeze. Atas bawah jalanin. Bah itu udah fake end. Kalau kalian ngerti makro. Lo mau masuk war kayak gimana. Kalau kayak gitu. Kayak an epic aja anjir. Anjir bawa lot main cover aja. Ya bener sih. Ini udah lot evos. Tapi ya jalanin dulu line-nya. Biar lebih enak. Mana kondisi 5 vs 5. Kecuali kalau tadi 3 vs 5. Ya langsung tabrak mid. Mekanik ada makro gak ada. Ya percuma ini main mobile legend. Disini aku udah coba sesabar mungkin. Untuk tidak berkata-kata kasar lagi. Jadi ya maaf lah. Fanny lawan kemungkinan bakalan main line jauh. Jadi aku coba targeting ke dia aja. Tapi jangan main nyelonong aja. Sabar. Tunggu di bus aja. Tapi kayaknya dia memilih Rekal deh. Terus gantian line bawah. Biasanya gameplay Fanny sih gitu. Gak dapet Fanny. Malah dapet Batrik dong. Untung banget ini mah. Setelah bunuh Batrik. Aku jalanin line atas sama mid. Biar bisa dapetin base turret ke sisi atas. Sabar sabar. Clear mid dulu baru nanti masuk dari flank. Lanjut aku coba kick siapa aja. Aku kirain Melisa masih ada. Taunya dia sekarat sama Fanny. Tapi yaudah lah gak apa-apa. Madel dannya hidup. Yang penting masih dapet base turret. Dan aku bisa tabur. Bisa-bisanya Freya menang lawan tiga hitam. Mana Melisa, Valir lagi lawannya. Gak bisa berward-ward lagi ini gue. Dari tadi bawal gak kelar-kelar. Coba gue makroin aja ada disini. Makronya lebih enak antara atas. Ataupun jalanin mid. Tapi disini aku lebih memilih ke mid. Karena posisi Zeknya ini sekarat. Aku bunuh Zek dulu. Baru nanti bisa nge-end. Ya walaupun harus pake flicker. Tapi yang penting Zeknya mati. Terus aku lihat di posisi lot. Ada satu, dua, tiga, empat. Semuanya pada focus lot. Aku langsung aja coba end ke arah mid. Satu group back aja udah cukup buat cow untuk end. Lalu disini aku surcufra buat pancing war. Entah mati sekalipun gak apa-apa. Yang penting musuhnya gak berhasil reka. Gini lho trio wikwi. Karo mau main makro. Prediknya itu bener-bener jalan. Jadi gak asal nge-push aja gitu. Inti saat kalah landing ada pada pick of satu-satu di mid game. Ketika late game ada pada permainan makro. Yakni mainin lain atas sama bawah. Speed-speed gitu-an gitu. Oke lah. Thank ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika suka silahkan di subscribe sama like. Gak suka silahkan di dislike aja.